Gue gak tau mau komen apa Karena kayak it looks so real Kayak banyak saksinya Gue juga gak tau itu bener kakinya dia kan yang pas disorot kesini Aduh Oh my god Aku gak bisa lanjut It's Keanu and welcome back to Neror Takeover Jadi hari ini gue bakalan Takeover Neror untuk sepuktober Sebelumnya yang belum tau salam kenal gue Keanu Waktu kecil tuh gue sering banget Disuguhkan sama atrasi sulap Gue yakin temen-temen gue juga kayak gitu waktu kecil Bahkan kalo ada acara ulang tahun Ataupun kayak di TV-TV gitu biasanya tuh badut sulap Triknya tuh biasanya ngilangin benda Nah ternyata sulap tuh gak cuman Sekedar trik atau menghilangkan, memindahkan Atau memunculkan objek Tapi ada banyak banget jenis sulap lainnya Ada yang namanya Cardician Sulap yang menggunakan kartu Ada Mentalism yang menggunakan telepati Atau semacam kayak membaca pikiran Tau kalo yang membaca pikiran kayak Apa yang gak mau rasakan? Ada Escapology Sulap yang mampu membebaskan diri Jadi kayak dirantai terus dia ngebebasin diri gitu-gitu Dan ada Illusion Illusion tuh kayak ilusi Jadi banyak banget pokoknya jenisnya Karena kan sulap itu dimainkan di seluruh dunia Nah sering kali para magician menggunakan keahlian sulapnya dengan sangat mahir Sampai membuat yang melihatnya bertanya-tanya Karena sulapnya kayak gak masuk akal Malam ini di Neror Kita akan bersama-sama melihat beberapa aksi pesulap dunia yang sangat mind-blowing Dan saking hebatnya Banyak yang percaya bahwa aksi sulapnya melibatkan kekuatan gaib So, without any further ado Stop senyum-senyum Cause shit's about to go down Oke, kita mulai dengan sebuah aksi seorang pesulap bernama David Blaine Saat memperlihatkan sulapnya di depan Ricky Gervais Itu, kalo aku gak salah ya, cara mengucapinnya Gua kan bukan orang bule Pada tahun 2014 Belum lama-lama banget nih, gua udah gede tuh, udah bisa mikir tuh gua di 2014 Langsung aja kita tonton videonya ya bareng-bareng Satu, dua, tiga Disini, oke Aku akan membantu, aku akan mulai Lihat bagaimana bulenya terlihat Lihat bagaimana itu terlihat Ya Lihat bagaimana itu terlihat? Ya Lihat bagaimana itu terlihat Apakah ini terlihat? Aku pikir kalau itu terlihat terlihat bagaimana itu terlihat saya juga Ini tonton! Ganteng gak sih? Mungkin ada damage colateral Oh, itu... Berhenti, David Berhenti Lihat bagaimana itu terlihat Ya Itu adalah Bisa Agar Oh, Tidak Tidak Seriusnya Bukain Ini adalah mental Apa yang beklikah? Tidak Lihat bagaimana itu terlihat Benar, benar, naprawdę Tidak, ini bukan perkara kamu cuma ketik ke tangan, 3 arm apa yang kamu lakukan? itu benar-benar terlaluan kamu adalah maniak itu hal-hal yang terbesar yang saya pernah lihat di hidup saya apa yang kamu lakukan? gimana cara ini mencari hatrik ya? iya enggak baik dengan ini, itu luar biasa lihat itu how are you wait what do you mean how are you doing it you've stuck a needle through your it looks pretty real right sorry i don't understand how is that not real what do you mean it looks pretty real yeah how is that not real how is he doing that what this is all glue it looks really real right i don't understand right okay obviously if that's if that is a trick how is that a trick how is that not a needle going through yeah how is that a trick what kind of trick is that oh my god this is real sorry this is real that's real that's not a trick that's not a trick kayaknya dia ilmu ke ballet nek i cannot do this i'm gonna quit right now i'm just playing jajan menurut gue apa sih david caper banget udah kayak gila-gila unjuk gigi jadi david blend ini bukan pusulap biasa dia ini adalah seorang pusulap yang disebut-sebut sebagai one of the greatest magician whoever lived jadi dia kayak magician yang terbaik lah yang paling mahir lah yang pernah hidup di dunia ini di dunia gila gak lo sepanjang sejarah magician pesulap dia salah satu yang diperhitungkan dan video yang tadi kita lihat itu masih gak ada apa-apanya dibandingkan semua sulap yang pernah dilakuin sama david segitu gak ada apa-apanya lo bayangin ih dia harusnya jadi content creator ya nek banyak banget ide dan aksinya gue aja udah kehabisan akal neks pada awal-awal memulai karirnya nih david pernah bertahan dalam air selama 3 menit 30 detik 3 menit 30 detik 30 detik aja udah males kan? 3 menit ada 30 detiknya lo bayangin pada tahun 1999 tuh gue umur setahun dia udah nahan napas 3 menit dia juga pernah mengubur dirinya selama 7 hari 7 malam wow gue pernah juga tuh ngubur dirinya di film kramas 7 hari 7 malam tanpa makan tanpa minum david juga pernah membungkus dirinya di dalam sebuah balok es raksasa selama 3 hari 3 malam bayangin tuh dan gak cuma itu pada tahun 2002 david melakukan aksi lainnya dengan berdiri selama 35 jam di atas pilar setinggi 30 meter dan pijakannya hanya memiliki lebar 56 cm berdiri 35 jam wow 35 jam berdiri 1 tahun kemudian david mengunci dirinya di dalam sebuah kotak kaca yang digantung tinggi di sebuah tower bridge london selama 44 hari tanpa makan 44 hari tanpa makan 44 hari nek gila gak loh gila waktu kita lagi lockdown aja ya itu udah stressful banget ya kan sampai semuanya kebaperan konflik dimana-mana huru hara sampai pada tahun 2008 david memecahkan rekor dunia setelah menahan nafas di air selama 17 menit 4 detik sampe aus gue 17 menit 4 detik next kalo nek itu kan buat satu orang nek gitu satu orang kalo banyak orang kayak kalian yang nonton jadi next ada S nya karena jamak gila 17 menit 15 menit aja gue kalo nungguin orang gue langsung pulang kayak ada alesan apa gitu kayak eh ternyata ternyata hari ini hari ini gitu alesan-alesan artis gitu dih masih banyak banget deh aksi gila david yang lain seperti menahan 1 juta volt listrik yang menyetrumnya terus menerus selama 3 hari 3 hari terus menerus disetrum sama listrik 1 juta volt lo bayangin kalo gue disetrum kayak gitu itu david jadi konten ya jadi suatu atraksi kalo gue disetrum 1 juta volt 3 hari terus menerus jadi mobil listrik tau gak lo gue jadi bajaj listrik nih dan dia juga pernah menelan air dan minyak tanah dalam jumlah yang sangat banyak dan memakan lebih dari 30 pohon gelas menyimpan ketek dalam perutnya how is that even possible? gimana cara dia melakukannya? menurut kalian gimana? dari semua aksi david blaine terutama video yang kita lihat tadi apakah kalian percaya kalo david menggunakan trik yang sangat rapih? do you even believe that it's a trick that's a magic trip eh trip kalo itu adalah trik sulap gitu lo percaya gak? atau mungkin ada campur tangan makhluk lain hmm next nah video yang akan kita lihat selanjutnya adalah sebuah rekaman aksi pesulap Cina bernama Yif alias Wang Yifeng jadi Yif melakukan sulapnya dihadapan 6 remaja yang sedang duduk dan menyantap es krim di sebuah toko es krim di Cina di dalam videonya Yif juga menambahkan keterangan di description box kalo video ini diambil dengan single continuous suit gak dipotong-potong jadi gak didedit real gitu dan tidak memakai proses editing apapun jadi kita udah gak tau jadi langsung deh ah oke 1,2,3 hold the ball aku gak tau gpp luar 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 selamat menikmati 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 video video